Kalau pemungutan zakat profesi ASN yang dilakukan seperti prakteknya di Kota Bungkulu dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bungkulu yaitu saling ridho meridhoi. Maka kami analogikan berarti sama saja dengan melegalkan membolehkan zina. Kami juga ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa pemungutan pemotongan zakat profesi ASN melalui pemotongan gaji ASN yang tidak sesuai dengan nisop atau belum mencapai nisopnya ini di samping tidak sesuai dengan sunnah juga tidak sesuai atau melanggar ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah SWT Membolehkan membiarkan pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN berarti sama saja dengan membolehkan membiarkan melegalkan melakukan zina. Kalau pemungutan zakat profesi ASN yang dilakukan seperti prakteknya di Kota Bungkulu dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bungkulu beberapa hari yang lalu sewaktu kami melakukan diskusi di mana disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bungkulu di mana disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bungkulu bahwa dengan tujuan kebaikan meskipun tidak sesuai sunnah atau tidak sesuai dengan nisopnya Sebagai mana disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bungkulu dengan gaji ASN yang tidak sesuai nisop dibolehkan dipotong dengan satu prinsip yaitu saling ridho meridhoi Maka yang saya katakan ini tidak sesuai sunnah Ada sesuatu prinsip-prinsip yang memang yang penting adalah sesuatu ridho dan meridhoi Prinsip seperti inilah maka kami analogikan berarti sama saja dengan melegalkan membolehkan zina karena zina itu juga seperti itu dilarang oleh agama maupun oleh hukum tetapi mereka melakukan dengan saling suka sama suka atau dengan kata lain ridho meridhoi Kalaulah prinsip-prinsip itu yang dipakai maka apa bedanya antara pemutang zakat profesi ASN memotong gaji ASN yang tidak sesuai nisop dengan membolehkan melegalkan pelaksanaan atau melakukan zina sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernyataan ini kami sampaikan secara tegas karena kami belum mendapat referensi dari pihak kemenak maupun MUI dan Basnas yang kami dapat baru hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu dengan prinsip seperti tadi yaitu boleh memungut zakat profesi walaupun tidak sesuai sunnah kemudian dengan prinsip ridho dan meridhoi sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara dari MUI dari Basnas belum ada pernyataan belum ada diskusi kami dengan mereka padahal sudah sejak tanggal 3 Agustus yang lalu kami sampaikan surat secara resmi kepada MUI Kota Bungkulu maupun MUI Provinsi Bungkulu kami datang langsung ke kantornya dan secara tidak langsung sebenarnya kami sampaikan juga kepada Basnas Kota Bungkulu maupun Provinsi Bungkulu karena ternyata pengurus MUI Kota Bungkulu maupun Provinsi Bungkulu yang kami temui sekaligus adalah pengurus Basnas Kota Bungkulu maupun Provinsi Bungkulu memang surat yang kami buat secara resmi adalah ke MUI tapi secara tidak langsung berarti Basnas Kota Bungkulu maupun Provinsi Bungkulu sudah mengetahui maksud dan tujuan kami untuk melakukan konsultasi dan diskusi tentang persoalan zakat profesi ASN yang kami nilai ini tidak sesuai dengan sunnah namun sahabat-sahabat mulia sampai hari ini sudah hampir tiga minggu belum ada jawaban dari mereka kompirmasi dari mereka bahwa kapan akan dilaksanakan konsultasi atau diskusi sudah sempat kami kompirmasi sekali tapi MUI Provinsi Bungkulu menyampaikan bahwa masih dibahas di Komisi Fatwa MUI tetapi sampai hari ini belum oleh karena itulah pernyataan kami sesuai dengan di thumbnail YouTube ini bahwa pemungutan zakat profesi ASN yang tidak sesuai sunnah dimana belum sesuai nisop lalu kemudian dipotong atau dipungut tidak bedanya dengan membolehkan atau membiarkan melakukan zina jika prinsip yang dipakai seperti halnya yang disampaikan oleh pihak kemenak kota yaitu cukup dengan dalil saling ridho dan meridhoi sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah SWT sehubungan dengan belum adanya konfirmasi dari pihak Basnas kota provinsi maupun MUI kota dan provinsi Bungkulu maka beberapa hari yang lalu kami mencoba untuk mencari solusi agar kami bisa bertemu dengan pihak-pihak tersebut untuk berdiskusi berdialog tentang hal ini karena hal ini bukan kemauan kami sendiri tetapi juga dikarenakan banyak dari para ASN yang mengeluh tentang hal ini masyarakat juga bertanya apa dalil yang dipakai tentang hal ini hal ini kami sampaikan sebagaimana kami juga mendapatkan berita beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 15 Agustus 2022 ada salah satu website yaitu lb.com atau lintasbengkulu.com yang menyampaikan tentang keluhan para ASN Bengkulu Selatan dimana mereka juga dipotong gaji ASN-nya untuk zakat profesi dimana salah seorang di berita tersebut yang berinisial S bendahara di dina kesehatan membenarkan bahwa ada pemotongan gaji tersebut dijelaskan bahwa untuk ASN yang gajinya di atas 3 juta maka wajib untuk membayar uang zakat profesi melalui basnas sebesar 2,5% setiap bulannya sementara yang gajinya hanya 1-2 juta maka mereka dikenakan kewajiban 15.000 rupiah per bulan nah ini sahabat-sahabat mulia ternyata persoalan zakat profesi ASN ini juga sudah berkembang ke berbagai daerah yang ada di profesi Bengkulu bahkan mungkin di daerah lainnya selain di kota Bengkulu hal inilah yang membuat kami serius untuk membahas tentang hal ini sehingga kami datangi beberapa media seperti TVRI BETV dan RBTP kami datangi dengan maksud agar pihak media bisa memfasilitasi pertemuan antara kami dengan pihak-pihak yang berkomputer tersebut yaitu Basnas MUI kemenat baik kota maupun provinsi Bengkulu sehingga dengan dialog mudah-mudahan akan didapatkan penjelasan yang detail selamat sahabat mulia kami sudah datang ke TVRI ini dalam perangkat untuk bagaimana nanti ada fasilitasi dari TVRI apapun bentuknya Alhamdulillah Pak Ambiya sudah memberikan tanggapan positif mudah-mudahan ada kesempatan atau ruang untuk kami berdialog dengan pihak MUI maupun pihak Basnas dan Kemenat juga kalau bisa ya tentang bagaimana nanti kita ikut saja dengan Pak Ambi ya Pak Ambi podcast atau sejam lebih teraktif atau memang dalam untuk diskusi Pak ya kami tentu nanti ikut dengan Pak Ambi pada intinya saya ingin agar persoalan ini lebih terbuka terbuka sebenarnya bukan informasi ini bukan hanya untuk masyarakat harus tahu terima kasih saya juga sebenarnya ingin lama-lama juga terima kasih langsung langsung share oh ini ini buat konten iya maksudnya karena artinya saya sudah menghubungi media untuk langkah-langkah kan itu udah coba nemui yang UI tidak ditemu nah saya ingin menemui media supaya bisa dipasilitasi untuk untuk bertemu mas ini kami sudah berada di BE TV ini dalam rangka untuk kita mencari solusi bagaimana persoalan zakat profesi yang kami tampilkan ini bisa mendapat tanggapan positif dari pihak-pihak yang terkait khususnya dari basnas MUI kemudian kalau kemenang kita sudah tapi kita masih ingin ada diskusi jadi tiga-tiga elemen itu oleh karena itu kami be ETP salah satu media yang cukup beken ETP ya beken di Provinsi Bungkul ini kemudian kita ketemu dengan Pak Aris ini sudah sampaikan surat resminya mudah-mudahan nanti Pak Aris bisa menyampaikan kepada pimpinan terutama bagian program baik terima kasih atas keadaan Pak Mudarwan yang ini sudah ke BATV memberikan surat ingin memfasilitasi meminta fasilitas untuk berdiskusi dan berdialog terkait zakat ini dan saya disini sebagai penggunaan redaksi akan melaporkan ini dulu dengan program program apakah nanti bisa difasilitasi atau bagaimana nanti kita kabari dengan Pak Mudarwan selanjutnya baik terima kasih Pak Aris ya mudah-mudahan ada jalan ada solusi dan sangat berharap betul DETV bisa memfasilitasi ini terima kasih Pak Aris kami sekarang berada di RBTV dengan Pak Danang Pak Danang jadi Alhamdulillah kita sedang pada RBTV sama dengan maksud yang sama kita ingin bagaimana media rbtv yang cukup memiliki predikat yang baik di Provinsi Bungkulu terutama kita ingin meminta untuk RBTV bisa memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak Basnas MUI atau Kemenat tapi yang paling pokok misalnya dengan MUI karena ini berkaitan dengan agama syari karena itulah kita datang ke RBTV dengan harapan mudah-mudahan ada program yang bisa untuk mempertemukan hal ini tentu untuk kebaikan untuk mencari sesuatu yang kebaikan mungkin itu gimana kira-kira jadi nanti kita untuk programnya nanti kan biasanya kalau di RBTV ada program Selamat Pagi Bungkulu nanti untuk program tersebut kita koordinasikan dulu dengan pimpinan untuk program Selamat Pagi Bungkulu ini nanti apakah kita bisa memfasilitasi untuk berjalan bersama yang ditanyakan di TV nah untuk informasi selanjutnya nanti kita kembali karena kan kita memang melalunya prosedur ya makanya kita sampaikan surat secara resmi nanti suratnya kita sudah terima nanti kita ajakan dengan pimpinan nanti untuk kita terima kasih pak siap sama-sama mudah-mudahan ada waktu dan ada program yang pas nanti kami sampai secepatnya kami sampaikan sambilan kembali ya terima kasih pak sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengapa langkah-langkah untuk berdiskusi melalui media kami lakukan karena kami ingin menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nahl ayat 125 kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu memandang ada orang lain atau mereka atau seseorang yang keluar dari jalur Allah subhanahu wa ta'ala maka kami ingin menerapkan itu sudah empat konten video kami buat yang berkaitan dengan zakat profesi ini itu dalam rangka kami memberikan hikmah dan ma'u'izah dengan harapan mereka bisa memahami dan kemudian bisa berdialog dengan kita berdiskusi menyampaikan alasan-alasan dalil-dalil yang benar dari Allah dan Rasul tetapi sampai saat ini kami melihat bahwa belum ada pergerakan mereka ini ke arah untuk menghentikan pemotongan pemungutan zakat profesi ASN ini oleh karena itulah maka kami lakukan langkah berikutnya yaitu wajah dilhum billatih ya'asan maka debatlah mereka dengan cara yang baik tentu perdebatan ini melalui media diskusi dialog tentu ini adalah untuk kebaikan kita semua terima kasih kami sampaikan kepada pihak TVRI bahwa mereka sudah menjadwalkan akan ada dialog dengan pihak basnas tapi sebenarnya kami juga ingin berdialog dengan pihak MUI sekaligus kemenang sehingga persoalan ini bisa didiskusikan secara lebih komprehensif sehingga masyarakat bisa dengan jelas dengan terang benerang bisa memahami tentang pemungutan zakat profesi yang dilakukan oleh basnas kota Bengkulu maupun daerah-daerah yang lain yang juga kami dengar kami mendapatkan berita ada juga keluhan ASN dari Bengkulu Selatan dimana mereka juga dilakukan pemotongan gaji oleh pihak basnas pengkulu Selatan sahabat-sahabat mulia mudah-mudahan pertemuan kami dengan pihak-pihak yang berkompeten tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana kemudian bisa berdialog dengan baik sehingga betul-betul nanti akan ada pencerahan tentang zakat profesi ini kepada kita semua khususnya kepada kami mari nanti kita sama-sama untuk menyaksikan dialog tersebut ini yaitu hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 sore sahabat 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 mulia di dalam video kali ini kami juga ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa pemungutan pemotongan zakat profesi ASN melalui pemotongan gaji ASN yang tidak sesuai dengan nisop atau belum mencapai nisopnya ini disamping tidak sesuai dengan sunnah juga tidak sesuai atau melanggar ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku baik undang-undang pengelolaan zakat keputusan presiden peraturan menteri keputusan menteri bahkan tidak sesuai dengan ketentuan keputusan ketua basnas sendiri artinya baik secara agama maupun secara hukum ada indikasi pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN ini tidak dibenarkan sahabat-sahabat mulia tentu hal ini pula yang akan kami pertanyakan di dalam dialog kita dengan yak basnas di televisi republik indonesia atau tvri besok yang utama yang akan kita tanyakan adalah dalil kemudian apa dasar-dasar hukum mereka melakukan pemungutan atau pemotongan zakat profesi ASN dengan motong gaji ASN yang jelas-jelas tidak mencapai nisok baik berdasarkan hadis maupun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku mudah-mudahan nanti pihak basnas ataupun pihak lain mungkin MUI dan Kemenak bisa menjelaskan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum mereka ini sehingga kita menjadi paham kalau memang ada dalil dan dasar hukum oleh karena itu sahabat-sahabat mulia dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh ASN baik yang ada di kota Bungkulu dan juga yang baru ini kami dapatkan berita terjadi juga di Bungkulu Selatan artinya ASN di Provinsi Bungkulu ataupun ASN di daerah-daerah yang lain dimana praktek pemungutannya sama maka mari kita untuk berpikir dan berbuat yang bijak jangan sampai kita mentaati pemimpin tetapi pemimpin itu sendiri membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa'ulil amri minkum ayat ini berarti takutlah kita kepada Allah taatlah kita kepada Allah taat kepada rasul dan juga taat kepada para pemimpin tapi dengan catatan taat kepada pemimpin ini artinya selagi pemimpin itu mentaati ketentuan Allah dan rasul ketika pemimpin itu tidak mentaati ketentuan Allah dan rasul hanya berdasarkan kebaikan-kebaikan menurutnya sendiri atau menurut mereka sendiri maka tidak wajib kita untuk mentaatinya kami juga menyampaikan kepada para ulama di Bengkulu pengurus Basnas pengurus MUI baik kota Pekulu Selatan maupun Provinsi Bengkulu atau yang lain-lain yang mungkin prakteknya sama melakukan pemotongan pemungutan zakat profesi ASN dengan model seperti yang kami sampaikan maka jika ini memang tidak sesuai sunnah janganlah dipaksakan sadarlah tinggalkan perbuatan ini bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kebaikan itulah kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya Allah Allah itu sangat berat siksanya buka mata buka telinga kita terhadap sekeliling ini jika ada kemungkaran maka cegalah kemungkaran itu supaya nanti tidak diturunkan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua kemudian kembali kepada para ASN jika para ASN tidak tahu tentang hal ini maka tidak ada alasan lagi karena sudah beberapa konten kami buat sudah banyak sekali buku-buku beredar sudah banyak sekali youtube-youtube yang beredar berita-berita yang beredar tentang zakat profesi ini jika para ASN masih juga mau dipotong gajinya ridho untuk dipotong berarti sama saja dengan saling tolong menolong di dalam berbuat keburukan sahabat-sahabat mulia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan nanti mari kita simak sama-sama kita akan berdiskusi dengan basnas kota bungkulu sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak TVRI yang sudah bersedia untuk memfasilitasi pertemuan untuk berdialog dengan pihak basnas dan kami juga ingin berdialog dengan MUI dan sekaligus dengan Kemenang sehingga apa yang kami sampaikan ini kemudian dapat respon dari mereka kalau memang apa yang saya sampaikan salah nanti bisa disampaikan di media tersebut sudah sepatutnya sebagai umat islam kita ini saling watawas sobil haqq watawas sobil sabr apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim jika jika terjadi kekhilapan dan juga kita saling mengingatkan untuk senantiasa dalam kesabaran mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk dukung terus channel kami ini dengan subscribe like komen and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati